Intro Jenazah Brigadirje rencananya akan dilakukan autopsi ulang pada Rabu 27 Juli 2022 mendatang Menglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan pihaknya siap membantu dengan mengirim dokter dari RSPAD Andika Perkasa mengatakan salah satu dokter forensik TNI yang dipilih langsung oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI Dokter yang ditunjuk dari RSPAD yakni dokter F Andika menjelaskan keikut setaraan dokter F dalam keperluan autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua murni bukan dari keinginan TNI Tetapi adanya keinginan dari beberapa pihak termasuk tim kuasa hukum Brigadir Yosua maupun Polri untuk menyertakan dokter forensik dari TNI Andika pun memberikan pesan kepada dokter F untuk menjaga kredibilitas dan integritas dalam pelaksanaan tugasnya nanti Dia juga meminta kepada dokter F untuk mengedepankan objektivitas dan memprioritaskan keilmuan Eks Kepala Staff TNI Angkatan Darat itu menegaskan kesiapan TNI untuk membantu proses autopsi ulang Brigadir J Andika juga memastikan pihaknya siap memberikan bantuan tambahan jika memang diperlukan Diketahui Polri mempersilahkan keluarga dari Mendiang Brigadir J untuk memilih dan menghadirkan tim forensik yang berpengalaman dalam ekspumasi atau autopsi ulang jenazah Dengan dihadirkannya orang-orang yang berpengalaman, maka akan semakin baik dalam mengungkapkan hasil autopsi tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!